Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Praktikum Geomorfologi Dasar Acara 9 yaitu Bentuk Lahan Asal Proses Marin Tujuan dari Praktikum acara ini ada dua Yang pertama, mahasiswa mampu menganali dan menganalisis berbagai macam mekanisme proses marin Dan yang kedua, mahasiswa mampu membuktikan keberadaan bentukan-bentukan asal proses marin yang dihasilkannya oleh pengamatan hasil proses baik melalui pengamatan kenampakan pada beta topografi foto udara, citra satelit, maupun pengamatan di lapangan Bentuk Lahan Asal Proses Marin merupakan semua bentuk lahan yang dihasilkan oleh aktivitas laut yaitu oleh adanya tenaga gelombang, wave, dan arus laut, current Gelombang dan arus laut akan mempengaruhi terjadinya pasang surut Semakin dekat gelombang dan pantai, maka kekuatannya berkurang tetapi apabila sampai pada air terangkal, maka gerakan gelombang jadi gerakan ke arah depan yang kuat sehingga mengikis pantai dan terandapkan di tempat lain Berikut ini adalah sonasi wilayah kapasitiran Wilayah kapasitiran terbagi menjadi beberapa zona yaitu coast, beach, dan offshore Beach dibagi lagi menjadi dua yaitu near shore dan shore Near shore adalah zona dekat pantai Sedangkan shore adalah pantai Shore kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu far shore dan back shore Far shore adalah daerah yang terbentang dari garis pantai saat muka air rendah sampai batas atas pada saat air pasang tinggi Sedangkan back shore adalah bagian pesisir yang terbentang dari batas far shore sampai dengan garis pantai Garis pantai terbagi menjadi dua yaitu high tide shoreline yaitu batas air pasang dan low tide shoreline yaitu batas air surut Berikut ini adalah beberapa terminologi terkait dengan kapasitiran Yang pertama ada coast, yaitu pesisir yang wilayahnya mencakup darat Biasanya ditandai dengan adanya vegetasi hingga daerah dataran alveal Yang kedua ada shore, yaitu pantai yang wilayahnya mencakup darat hingga laut Shore merupakan surut rendah hingga pasang tertinggi Kemudian ada beach atau gisik yang wilayahnya juga mencakup darat hingga laut yang merupakan pantai dengan material lepas-lepas Selanjutnya ada coastal atau kapasitiran yang dibagi lagi menjadi tiga Yang pertama ada coastal area yaitu daerah kapasitiran yang didalamnya terkait faktor-faktor sosial ekonomi, budaya, dan manusia Yang kedua ada coastal region yaitu wilayah kapasitiran yang mencakup kondisi fisik lingkungan pesisir Yang ketiga ada coastal zone yaitu zona kapasitiran yang terkait dengan zonasi pengelolaan lingkungan Selanjutnya ada shoreline dan coastline Shoreline adalah garis pantai yang mempunyai sifat berubah-ubah Sedangkan coastline adalah garis pesisir yang mempunyai sifat tetap Coast atau pesisir adalah zona yang dimulai dari garis pesisir pasang tertinggi sampai pada zona yang masih dipengaruhi oleh aktivitas marin Berikut ini ada beberapa jenis area pesisir Yang pertama ada land aeration coast with aeration coast sub-areal deposition coast dan coast built by organism Land aeration coast adalah pesisir yang terbentuk dan berkembang akibat pengaruh dari erosi pada lahan-lahan bawah di daratan yang diikuti oleh proses indonasi oleh laut Dinamika yang terjadi pada pesisir ini didominasi oleh proses erosi Proses ini menentuk lembah-lembah yang semakin dalam dan kemudian menjadi teluk sehingga nampak garis pantai yang tidak teratur Kemudian ada wave aeration coast yang merupakan pesisir dengan garis pantai yang terbentuk akibat aktivitas gelombang yang dapat membentuk suatu pola garis pantai yang lurus atau tidak teratur Selanjutnya ada sub-areal deposition coast yaitu pesisir yang terbentuk oleh akumulasi secara langsung oleh material material seliman sungai glasial, angin, atau akibat rungsorahan yang mengarah ke laut Kemudian ada coast built by organism yaitu pesisir yang terbentuk akibat aktivitas hewan atau tumbuhan termasuk terumbu karang dan tumbuhan mangrove Shore atau pantai adalah zona antara surut rendah dan pasang tertinggi Berikut ini adalah beberapa jenis pantai yaitu pantai bergisik, mudflat, salt marsh, platform, reeflet, dan cliff Pantai bergisik adalah daerah pasang surut yang terdapat endawan material hasil abrasi yang dapat berupa material halus maupun kasar Pantai bergisik tidak hanya terdapat pada pantai cliff tapi juga terdapat pada pantai yang landai Material gisik pada pantai yang landai kebanyakan berupa pasir dan sebagian kecil berupa material dengan butiran kerikil sampai besar Umumnya, material gisik pantai berasal dari pedalaman yang dibawa air sungai ke laut kemudian diendapkan oleh arus laut di sepanjang pantai Gisik dapat dijumpai di sekitar muara sungai Selanjutnya ada mudflat atau dataran lumpur yaitu lanbasa pesisir yang terbentuk di daerah pasang surut di mana sedimen diendapkan oleh pasang surut atau sungai Pada mudflat sering dijumpai ekosistem mangrove Selanjutnya yaitu salt marsh atau rawa asin Adia itu lahan basa pesisir yang memajiri dan dikeringkan dengan air garam yang dibawa oleh gelombang Rauh garam berlindungi garis pantai dari erosi dengan buffering gelombang dan berangkap sedimen Rauh garam ini ditemui berbagai tanaman yang tahan terhadap garam seperti teki tahunan dan lembut Selanjutnya yaitu reflet yaitu daerah paparan terumbuh yang rentang terhadap gelombang surut di mana dapat terjadi peralihan komunitas Di daerah ini sudah mulai terlihat beberapa koloni kecil karang terutama karang berjabang dan submasif terdalamannya dengan kalah sekitar 1 meter Selanjutnya yaitu cliff yaitu pantai bertepidang terjal yaitu penuh kelahan hasil erosi marin yang paling banyak Tentukan cliff berbeda satu dengan yang lainnya karena dipengaruhi oleh jenis, struktur, dan sifat batuan Aktivitas pasang surut dan gelombang dapat menginggir sebagian teping sehingga terdapat bekas-bekas ablasi Selanjutnya ada platform Platform dalam biologi merupakan wilayah yang ditutupi oleh lapisan yang relatif datar atau agak miring terutama oleh lapisan sedimen yang melapisi ruangan bawah tanah gabungan batuan beku atau metamorf dari deformasi seluruhnya Platform dalam bentuk kelahan marin merupakan wilayah pesisir dengan material berupa batuan Faktor yang berpengaruh dalam perkembangan pantai Yang pertama ada gelombang, arus, dan pasang air laut yang berfungsi sebagai faktor penyikis, pengangkut, dan pengendap material Yang kedua ada sifat bagian daratan yang mendapat pengaruh gaya dan proses marin sehingga sifat-sifat yang berbeda di daratan yang terkena pengaruh dan gaya proses marin itu akan mengakibatkan bentuk lahan yang berbeda yang ketiga adalah perubahan relatif ketinggian muka air laut dan yang keempat adalah sebab-sebab alami yang lain seperti pertumbuhan karang, delta, vulkanisme, dan lain-lain Nah, bentuk lahan marin itu dibedakan menjadi dua yaitu erosional dan bentuk lahan asal proses deposisional Bentukan erosional terjadi apabila aktivitas gelombang atau arus mampu mengikis dan mengangkut material Contoh bentuk lahan dari jenis ini adalah teluk atau bay, lalu ada sea cave, dan ada natural bridge Nah, beberapa bentuk lahan erosional marin Yang pertama ada cliff Cliff adalah tebing yang berbatasan langsung dengan laut yang memiliki kemiringan lereng dari curam hingga terjal Biasanya tebing ini memiliki material yang kompak dan terjadi akibat abrasi air laut yang terjadi secara intensif Hal ini dapat mengekibatkan mundurnya garis pantai pada lokasi tersebut Terus yang kedua ada sea cave Sea cave adalah gua hasil erosi oleh hantaman gelombang maupun arus air laut Sea cave terbentuk dari terbing terjal yang terus mengalami erosi sehingga terbentuklah orang gua seperti yang ada pada gambar tersebut Yang ketiga adalah sea arch Sea arch adalah perkembangan dari sea cave yang tereroksi lagi dengan secara intensif Bedanya dengan sea cave, sea arch terpisah dari daratan utamanya Lalu yang keempat adalah sea stack Sea stack merupakan hasil perkembangan dari cliff yang mendapatkan aktivitas erosi yang sangat intensif Biasanya sea stack merupakan batuan yang resisten Lebih resisten dibandingkan batuan-batuan yang ada di sekelilingnya Sehingga dia mampu bertahan dari proses abrasi dan erosi yang terjadi oleh gelombang air laut Membentuk tower dan terpisah dari daratan utamanya Terus yang kedua adalah teluk Teluk adalah bentuk lahan hasil erosi yang ditandai dengan Kenampakan menjorok ke dalam dari garis pantai yang biasanya Di dalamnya juga terbiasanya terbentuk gisik sakung Hal ini Bentuk lahan ini sering ditemukan di daerah gunung gitu Nah selanjutnya adalah bentukan deposisional Bentukan deposisional terjadi apabila aktivitas gelombang atau arus berkurang Maka material akan terdapatkan Langsar current atau arus laut yang terjadi Yang mengalami perlambatan akan mengakibatkan energi kinetik yang berkurang Sehingga material-material yang terbawa olehnya itu mengalami pengendapan Sehingga membentuklah bentuk lahan seperti tumbulo, split, dan juga lagun Nah ini terdapat beberapa bentuk Contoh bentuk lahan deposisional marine Yang tengah ini ada pantai bergisik Pantai bergisik merupakan bentuk lahan dengan morfologi Datar hingga lantai yang memiliki material lepas-lepas Material-material yang terkumpul pada bentuk lahan ini Ini dapat berasal dari proses marine yang juga dibantu dari proses fluvial yang ada di atasnya Biasanya bentuk lahan ini terbentuk di muara sungai Lalu ada peting gisik Peting gisik merupakan untuk lahan yang terbentuk di belakang dari pantai bergisik Yaitu berupa gundukan-gundukan yang dia bertingkat-tingkat Hal ini juga dapat digunakan sebagai informasi mengenai tingkat perkembangan dari peting gisik tersebut Bagian kanan adalah laguna Laguna adalah tubuh air yang dia terpisah dari air laut Yang diakibatkan oleh adanya barier atau penghalang Yang dapat terbentuk karena proses deposisional yang terjadi di lokasi tersebut Haru ada speed dan juga ada tombuluk Tombuluk ini merupakan dataran yang terbentuk Akibat adanya proses deposisional oleh gelombang dan arus laut yang melambat Sehingga dia menghubungkan dua pulau yang awalnya terpisah Lalu akhirnya menjadi terhubung Contohnya ini ada di Rio de Janeiro, Brazil Bagian bawah Nah, proses maring sering dipengaruhi juga oleh aktivitas dataran Yaitu aktivitas fluvial sehingga sering disebut sebagai proses fluvial marine Contoh bentuk lahannya adalah di DILTA Untuk mengidentifikasi bentuk lahan dari citra atau penginderaan jauh Terdapat beberapa kunci interpretasi untuk mengidentifikasinya Dan seperti yang terlihat pada tabel Ini dapat dibaca beberapa kunci interpretasi yang dapat digunakan Untuk mengidentifikasi seperti C-Cliff, C-Stack, C-Cliff, C-Arch, dan lain-lainnya Nah, untuk hasil praktikum Yang pertama adalah peta delineasi bentuk lahan asal proses marine pada citra yang di layout Yang kedua adalah tabel identifikasi karakteristik bentuk lahan asal proses marine Sesuai citra yang digunakan pada HP 1 Jadi, dari peta delineasi bentuk lahan asal proses marine Itu diidentifikasi karakteristik bentuk lahan asal proses marine Minimal 3 Sesuai citra yang digunakan pada HP 1 Nama kenampakan, gambar, sketsa bentuk lahan Lalu, keterangannya adalah aspek-aspek morfologi Aspek-aspek morfokinesis, morfo-alancement, dan morfokronologi Nah, contoh delineasi bentuk lahan asal proses marine Contohnya seperti ini Dimulai dari gisi Ada speed, ada peting laguna Dan juga ada laguna Terima kasih